Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai shape tool atau F10 letaknya di bagian kiri disini jadi kita klik lalu kita klik objeknya lalu kita klik garis pinggir titik pinggirnya, tarik ke bawah jadi lingkaran ini kita klik pinggir atasnya, lalu kita tekan ctrl, jadi ditahan jadi ini hanya merubah salah satu bagian, lalu kita tekan ctrl di keyboard, kemudian ini kita klik kanan lalu kita klik convert to curve atau ctrl qui ini sudah jadi kurva lalu kita klik kembali shape tool, lalu kita bisa klik dua kali dan edit titiknya mau digeser atau diletakkan sesuai dengan bentuk yang diinginkan klik dua kali disini untuk menambah titik dan klik dua kali untuk menghapus titik juga selanjutnya kita akan belajar shape tool di tipografi jadi disini ada tulisan kita klik shape tool kita klik tanda panah yang di bawah kanan ini terus ini yang bagian kiri bawah ini untuk jarak antara kalimat ctrl qui lalu kita coba edit titiknya kita bisa modifikasi tipografinya ya jadi klik kanan kita buat lurus dulu nah ini kita menjadikan kurva nah seperti ini silakan di coba dimodifikasi sesuai keinginan jangan lupa jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar terima kasih assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati terima kasih